Intro Bambang oh Bambang malang sekali nasibmu Kamu, kuasa hukum lainnya dan para saksi di MK ditanya, dicecar, dibuat tegang dan melongo oleh kuasa hukum TKN dan KPU Eh, junjunganmu malah asik-asik ke Jerman, katanya sih berobat Tapi ke Jerman, asik melihat berbagai hal yang ada di sana Jerman adalah negara yang begitu maju dan modern Dengan Perdana Menteri yang mengatur pemerintahan, Frau Angela Merkel Jerman berdiri, Jerman memiliki historitas yang sangat kental Dulu, negara Jerman pernah diperlintah oleh Hitler Jerman dulu masih terpisah, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur Setelah Perang Dunia selesai, Jerman menjadi tempat seorang mantan pemimpin bangsa dan jenius bangsa ini belajar Adalah Bah Rudin Yusuf Habibi yang dikenal dengan panggilan Rudy Seorang yang memperjuangkan Indonesia di mata internasional Dia adalah mahasiswa paling teladan di sana Rudy, begitu sebutan akrabnya, menjadi sosok yang memberikan seminar pembangunan untuk mahasiswa Indonesia di Jerman Para mahasiswa ini sempat dipimpin oleh Rudy Sebagai ketua perserikatan mahasiswa Indonesia Dulu, perserikatan ini menjadi perserikatan yang tidak terlalu berfokus kepada pembangunan Di Jerman, teknologi begitu maju Kemajuan teknologi di Jerman begitu tinggi Kemajuan yang begitu pesat Membuat Jerman saat ini menjadi kiblat bagi perkembangan teknologi dunia Banyak orang-orang Jerman dan beberapa dari keturunan Yahudi Yang berkontribusi dalam pembangunan teknologi dunia saat ini Teknologi demi teknologi terus dikembangkan sampai saat ini Salah satunya adalah kedokteran Kedokteran di Jerman adalah rujukan dunia Bahkan dokter terawan Dokter ahli cuci otak yang sempat dibuang di Indonesia Sempat ditawarkan pekerjaan di sana sebagai pengajar dan guru besar Setelah kita berbicara tentang Jerman yang adalah rujukan teknologi modern dunia Termasuk kedokteran Sekarang mari kita simak relasi antara Prabowo, Jerman, si Bambang, dan Kawat berduri Loh, apa hubungannya? Yuk kita simak Prabowo adalah sosok yang suka sakit-sakitan Dia beberapa kali sakit Untung saja dia kalah Karena kalau dia menang, pasti Indonesia terancam Lemah sekali Ketika Prabowo sakit, dia sering pergi ke luar negeri Dia berobat ke luar negeri sudah cukup sering Bahkan pasca pilpres pun dia pergi ke luar negeri Untuk apa? Berobat Sering pergi ke luar negeri adalah satu hal Berobat juga adalah hal yang lain Kenapa Prabowo yang katanya nasionalis dan patriotis malah berobat ke Jerman? Ya sebenarnya tidak apa-apa sih Berobat kan tidak apa-apa ke luar negeri Hanya saja Dia sepertinya kurang solider Kenapa kurang solider? Karena ketika temannya susah-susah bangunkan opini dan narasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Prabowo malah meninggalkan orang ini Sebenarnya ya tidak apa-apa Kenapa? Karena kalau Prabowo pulang Malah reseh Sudahlah jangan pulang Di sana saja kalau bisa Hahaha Jadi begini loh Sebenarnya tidak ada masalah sih Kalau mau pergi ke luar negeri dan meninggalkan saudara-saudaranya berjuang sendirian Sebenarnya tidak masalah ketika Bambang lewatin kawat berduri sambil merenung dan mengingat perjuangan Bung Karno Sedangkan Prabowo asik-asikan mendapatkan pengobatan terbaik di Jerman Tapi ya penulis hanya bicara saja Tidak apa-apa kan? Boleh dong Hak penulis kok Tapi penulis ada saran untuk Prabowo satu ini Sarannya sederhana Apa sarannya? Begini loh Prabowo seharusnya berjuang untuk mempertontonkan solidaritas yang baik Seharusnya mempertontonkan jiwa yang mengayomi Padahal kita tahu Prabowo memang sering sakit Ya seharusnya dia memberikan semangat bagi para dokter-dokter yang membela dia Seharusnya dia memberikan lapangan pekerjaan untuk dokter yang mendukung Prabowo Tapi yang ketahuan sebar hok Padahal dokter spesialis loh Seharusnya Prabowo datang ke mereka untuk mendapatkan pengobatan Penulis yakin kalau Prabowo mendapatkan pengobatan dari pendukungnya Pasti pendukungnya memberikan jiwanya dengan baik Kenapa Prabowo tidak datang ke mereka? Takut Sebenarnya dokter pendukung Prabowo ini punya militansi dan punya semangat membela Prabowo Bahkan sampai ada yang ditangkap karena membela Prabowo dengan dasar hoax Hahaha Tapi ya sudahlah Memang itu buah yang kalian dapat Wahai para dokter-dokter penyebar hoax Kalian bahkan dicuekin oleh Prabowo Begitulah cuek-cuek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!